Pak Jokowi berikan saya solusi, Pak Jokowi, sesuai janji Pak Jokowi, tidak kadang ganti rugi tapi ganti untung, itu harapan saya supaya berita ini sampai ke Pak Jokowi, karena saya tahu Pak Jokowi itu orang baik, tidak seperti mereka-mereka yang di bawah ini, saya hanya dikasih janji palsu, saya hanya dikasih janji palsu selama ini. 18 ribu nilai tanah saya, sertifikat tanah saya, saya tidak pernah. Sekarang ini bisa mereka tertawa-tawa. Kenapa lu punya laham yang dibutuhkan? Laham saya semua kenanya 50 ribu meter, 45 hektare. Saya sudah bilang, saya sudah bilang, saya tidak menuntut banyak. Apa yang diputuskan pengadilan negeri siap berikan hak saya itu-itu saja. Tapi apa semuanya? Pembohong. Saya tidak tahu lagi. Harapan saya Pak Jokowi, tolong saya Pak Jokowi. Tolong, tolong kami perhatikan. Masyarakat kan di sini Pak Jokowi. Harga tanah di kan di sini. Lebih mahal tempe, lebih mahal bakso. Dan sertifikat tanah saya tapi nilai 18 ribu. Mengurut sertifikat tidak harga murah dulu saya lakukan. Saya sudah lakukan segala upaya. Tidak pernah diajak mupakan masyarakat. Tidak pernah. Tidak pernah. Mereka yang selalu langsung menentukan harga. Tanah ibu sekian, tanah ibu sekian. Bila terima, terima. Bila tidak, ajukan pengadilan. Saya sudah lakukan ajukan pengadilan. Saya sudah buat semampu saya. Tapi semua nol. Semua nol. Tidak ada hasilnya. Tapi saya percaya bila berita ini sampai Pak Jokowi. Pak Jokowi akan turun langsung. Akan memperhatikan semua korupsi-korupsi yang ada di tempat ini, di kandisiak ini khususnya. Siapapun kalian nantinya. Bila ini sampai kepada beliau, kalian akan diajar semuanya. Banyak kami masyarakat kan di sini yang tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kami tidak memiliki pengetahuan seperti mereka-mereka. Kami bodoh secara hukum. Tapi kami sudah lakukan upaya sebaik mungkin. Tapi ini yang terjadi. Lihat Pak Jokowi. Harus seperti ini, kacara mereka. Seperti ini. Saya tidak penjahat. Saya dikelilingi aparat-aparat. Untuk menanggungkan ladang saya. Siapapun kalian-kilihan. Sampaikan ini semua sama Pak Jokowi.